Jangan menang, Mbak Efra! Pertemu diskusi tentang saan, diskusi tentang masyarakat kami yang ada di sebarang, diskusi tentang pandangan beliau untuk kami, khususnya masyarakat minoritas dari Indonesia Timur. Beliau sangat luas seawasan pembangsaannya dan khususnya mengenal sekali orang Indonesia Timur. Ya, luar biasa. Beliau tadi cerita tentang pengalaman beliau untuk tunjuan ke Indonesia Timur, ke Kupang, pernah juga ke asrama NTT di sini, asrama Papua di sini, dan luar biasa. Pak Ganjar, pesan kami, khususnya buat kami sebagian besar masyarakat Indonesia Timur, kami merasa negara ini perlu berjaga, seperti bagaimana sekarang Pak Ganjar menjaga di Jatang. Kami, kita nggak tahu masa depan, tapi kami percaya bahwa orang-orang nasionalis, orang-orang yang paham kebangsaan akan dipakai Tuhan untuk menyatukan kami. Pesan kami buat masyarakat Jatang, terima kasih untuk sudah menerima masyarakat kami yang ada di sini, kami ketua di Sepora juga dari WRT. Dan kalau bisa, masyarakat Jatang silahkan datang ke NTT, banyak tempat wisata di sana, tempat yang alami, masalahnya juga seger-seger, dan tempat yang eksotik. Budaya yang bagus. Bagus, izin kami dari masalah termano, yang dikatakan kaya termano, ini khusus, motif-motif termano juga. Oh, lainnya motifnya. Oh, lebih mengepensi. Ya, nanti cara-cara pakenya gimana? Nah, langsung. Coba buka. Coba. Nah, sekarang. Iya, bos. Langsung. Gini loh, guys. Tutorial pakai. Guys, kita tutorial pakai. Nah, beliau ini harus dikenalkan dulu, ya guys. Jadi, gimana cara pakenya? Ini, kakak lagi. Kita bisa, ya. Ada raja yang mau pakai kain. Apa namanya tadi? Motifnya Badongo. Ini Badongo sama Badongo. Badongo. Ini khusus dari Nusa kami, yang kami terpanggung. Sama kayak yang pakai Pak Jokowi itu. Oh, iya. Oke, ini kan biasa saja. Tetap pakai carangan panjang biasa. Iya, pakai kanan. Oke. Kalau ini menyesuaikan nanti pakenya, mau dipakai begini. Ini lu biasa pakai sangat. Jadi, dikulung saya bawa. Ya, kalau itu enggak gulung kasih juga bisa. Ya, dikulung. Aku dretik ya. Tidak, apa sih? Tidak, apa sih? Pak, jangan dretik sama Tau. Gini ya? Oh, begitu. Ya, aku kalau dikulung. Nah, misalnya. Oke. Terus, dikulungnya ini. Aku lihat. Selengkang. 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 Jadi, lipatan bagian dalam-dalam. Disifatnya dua. Oh, dua ya? Oke. Oke. Nah, ini topi ini menambah efek kegantangan. Boleh. Ini kayak topi cowboy sebenarnya. Ada yang bilang kayak sombrero. Dulu mungkin. Sombrero apa ya? Siko. Lalu kita lupa seperti ini, ya pasti tingkatnya satu. Kita semua tidak dekat ke Tuhan. Tuhan ini ya? Iya. Sembagi semua. Yang ini buat di belakang, ini buat di dapur. Oh, memang ini. Memang dua. Oh, dulu saya pikir ini ke depan semua. Ini asal. Lalu banyak lagi. Syukur bagi ini. Uyuh. 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 Boleh. Boleh. Tadi kami memberikan kain tenung di Kerajaan Kalif Ramanos. Struktur khusus kainnya, temunannya. Motifnya berdongko dan ada bunga pending. Dan topi tilangga. Pesan bahwa satu, ada kekayaan bangsa Indonesia ini. Yang dari luhur itu sudah diwariskan. Pesan dari topi tilangga itu bahwa kita harus selalu ingat ke yang di atas.